Hai guys, berikut adalah drama-drama yang diperankan oleh Anggiosok, si anak SPS. So, check it out! Hari pergi ke Kencan Buta untuk menggantikan sahabatnya dan mendapatkan uang tunai. Tapi dia ngeri untuk menyadari bahwa pasangan Kencan Butanya adalah Temu. Anggiosok berperan sebagai Kang Temu, dia adalah CEO dari perusahaan yang didirikan kakeknya dan perusahaan tempat hari bekerja. Kang Temu adalah seorang gila kerja dan dia memutuskan untuk menikahi wanita berikutnya yang dia temui di Kencan Buta. Jadi dia tidak akan terganggu dari pekerjaannya lagi. Drama ini bakal tayang di tahun 2022, jumlah episodinya 12. Untuk jenrenya ada komedi, romans, dan drama. Di sini Anggiosok bermain dengan Kim Sejong, Seol In A, Kim Min Kyu, dan Bae Woo Hee. Pada masa dinasti Joseon, seorang wanita muda yang bernama Hong Joon Gi adalah wanita pelukis pertama. Dia terlahir buta, tetapi entah bagaimana berhasil memperoleh indera pengelihatannya. Hong Joon Gi jadi cinta pada haram dan bertekad untuk memenangkan hatinya. An Yosob berperan sebagai haram atau Il Walsu, seorang pria bermata merah yang kehilangan pengelihatannya. Karena kecelakaan yang tidak diketahui saat menghadiri festival Jen. Dia selamat dengan kekuatan Raja Iblis dan menjalani kehidupan baru sebagai astrologi. Drama ini sudah tayang pada tanggal 30 Agustus tahun 2021. Jumlah episode-nya 16 untuk jenrenya ada sejarah, romans, drama, dan fantasi. Di sini An Yosob bermain dengan Kim Yu Joong, Gong Myung, dan Kuak Sieng. Kisah dokter sejati yang berlatar di sebuah rumah sakit kecil sederhana bernama Rumah Sakit Gowda. Ini adalah kisah tentang orang-orang yang bertanggung dengan Kim Sabu, seorang dokter jenius dan menemukan romansa sejati. An Yosob berperan sebagai Soh Wujin, seorang PBDS bedah umum tahun ke-2. Ketika dia masih muda, dia hampir mati ketika orang tuanya bunuh diri. Sejak itu dia berjuang untuk bertahan hidup. Dia sudah jatuh cinta dengan N.J. sejak sekolah kedokteran tetapi merahasiakannya. Drama ini sudah tayang pada tanggal 6 Januari di tahun 2020 jumlah episode-nya 16. Untuk jenrenya ada romance, drama, medis, dan melodrama. Di sini An Yosob bermain dengan Han Seok-yoo, Lee Seung-kyung, dan Kim Joo-houn. Obis adalah tentang seorang pria dan seorang wanita yang meninggal secara tragis dan diberi kesempatan hidup lagi melalui klereng yang mencidupkan kembali jiwa di jurang ajaib. An Yosob berperan sebagai Ciamin, penerus cebo, namun tidak tertarik dengan perusahaan kosmetik dan berinkarnasi sebagai pemuda yang menarik setelah kematiannya. Dia telah berteman dengan Go Soyeon sejak kecil. Mereka mulai bekerjasama untuk menceritahu alasan kebangkitan mereka dan siapa yang menyebabkan kematian dari Go Seyeon. Drama ini sudah tayang pada tanggal 6 Mei di tahun 2019, jumlah episode-nya 16. Untuk jenrenya ada misteri, komedi, hukum, romans, dan fantasi. Di sini An Yosob bermain dengan Park Boyong, Kwon Su-yoon, dan Han So-hee. Cerita berpusat pada Eun Sung, mantan trainee girl idol dengan kekuatan untuk meramalkan masa depan. Yang menjadi manajer dari boy idol group yang bernama So. An Yosob berperan sebagai Hyun Soo-yong, seorang anggota boy group idol So, dan drama ini memiliki cinta segitiga. Drama ini sudah tayang pada tanggal 31 Oktober di tahun 2018. Jumlah episode-nya 16. Untuk jenrenya ada romans, kehidupan, drama, dan supernatural. Di sini An Yosob bermain dengan So-en So, Chang Wu, Jung Yu-an, dan Beng Jamin. Serial ini adalah tentang seorang pria dan seorang wanita yang hidupnya dengan cara mereka sendiri. Pada tasarnya berhenti ketika mereka berusia 17 tahun. Bersama-sama, mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencoba dan membuka pintu menuju kebahagiaan yang pernah mereka pikir tertutup bagi mereka. An Yosob berperan sebagai Yu-chan, keponakan, dan pelindung Wu Jin. Kapten klub dayung SMA Tae-san. Drama ini sudah tayang pada tanggal 23 Juli tahun 2018. Jumlah episode-nya 16. Untuk jenrenya ada musik, misteri, komedi, dan romans. Di sini An Yosob bermain dengan Shin Hye-sun, Yang Sejong, Ye Ji-won, dan Lee Do-yoon. Sebuah masyarakat di mana orang dinilai dari penampilan. Serial drama fantasi romansa di mana seorang gadis menemukan cincin ajaib yang mengubahnya menjadi orang yang paling bisa dengata. An Yosob berperan sebagai Pak Segun, pria paling populer di kampus karena penampilannya dan dikenal dangkal. Dan berkencan dengan gadis-gadis yang menarik. Dia jatuh cinta pada Nan Hi karena transformasinya. Drama ini sudah tayang pada tanggal 6 Maret tahun 2017, jumlah episode-nya 21. Untuk jenrenya ada komedi, romans, drama, dan fantasi. Di sini An Yosob bermain dengan Kim Seulgi dan Yoon Seulhee. Drama ini adalah tentang sebuah keluarga yang tinggal di pinggiran kota Seoul. Piyu Han Su adalah ayah, dan istrinya yang bernama Nayong Sil adalah ibu yang berdedikasi dan bertanggung jawab untuk tiga putri dan satu putranya. An Yosob berperan sebagai Pak Julesu, mantan pemain sepak bola dan pelatih sepak bola di pusat perlatihan. Dia sebenarnya dari keluarga kaya, tetapi setelah menolak untuk bekerja di bisnis keluarga, dia memutuskan untuk melarikan diri dan memutuskan semua hubungan keuangan dengan mereka. Menyebabkan dia tidur di ruang tugas malam di pusat pelatihan. Dia akhirnya berkencan dengan Rayong setelah mengakui perasaannya padanya. Drama ini sudah tayang pada tanggal 4 Maret tahun 2017, jumlah episodenya 52. Untuk jenrenya ada komedi, romans, drama, dan keluarga. Di sini An Yosob bermain dengan Lee Yuri, Jung So Min, Yoo Huayong, dan Lee Jun. Kisah penggambungan band Rakta, grup musik An Yosob berperan sebagai Jino. Jino adalah anggota dan pemimpin boy band populer yang bernama Jackson, di bawah Kitty Opie. Dia memiliki hubungan dekat dengan Shin Sookho, yang juga orang yang menciptakan Jackson. Dia berkencan dengan tekan satu levelnya dari Gaogu, Lucky Girls, bernama Song Hee. Drama ini sudah tayang pada tanggal 20 April tahun 2016. Jumlah episodenya 16, untuk jenrenya ada musik, bisnis, komedi, dan drama. Di sini An Yosob bermain dengan Ji Sookho, Lee Hyeri, Kang Min Yu, dan Gong Myu. Drama ini mengikuti kehidupan keluarga Tuan Bong, yang penuh drama saat mereka menjalankan Gahwa Men Sasung, restoran Cina terbesar di Chinatong. An Yosob berperan sebagai Choi Chol Soo, atau Kang Joon Yong. Drama ini sudah tayang pada tanggal 20 April tahun 2016. Jumlah episodenya 51, untuk jenrenya ada romance, drama, keluarga, dan melodrama. Di sini An Yosob bermain dengan Kim Soyeon, Lee Sangwoo, dan Lee Pilmo. Sebuah komedi romantis tentang kelompok gadis generasi pertama yang dulu populer, yang anggotanya berusia 30-an, dan menjalani kehidupan yang sangat berbeda, dan pria yang mereka temui saat mereka jatuh cinta sekali lagi. An Yosob berperan sebagai An Jung Woo, pacarnya Go Dong Mi. Drama ini sudah tayang pada tanggal 20 Januari di tahun 2016. Untuk jenrenya ada komedi, romance, pemuda, drama, dan keluarga. Jumlah episodenya 16, dan di sini An Yosob bermain dengan Jang Nara, Jung Kyung Ho, Yu In Na, dan Yu Da In. Dan Bi adalah siswa SMA yang sudah menyerah pada matematika. Pada hari dia akan mengambil KSET untuk kuliah, dia dibawa kembali ke masa lalu saat hujan yang aneh. Dia menemukan dirinya di ratusan tahun di masa lalu, di puncak kerajaan Joseon. An Yosob berperan sebagai Pak Yon untuk masa sekarang, dia sebagai penyanyi, dan J.A. Jin di masa lalu sebagai musisi. Drama ini sudah tayang pada tanggal 13 Desember tahun 2015, jumlah episodenya 2. Untuk jenrenya ada sejarah, komedi, romance, dan supernatural. Di sini An Yosob bermain dengan Yun Do Jun, Kim Seul Gi, dan Jing Ki Joo. Itu tadi adalah drama-drama yang diperankan oleh An Yosob. Sekian dari aku, and see you on the next content. Bye!